Terima kasih. Bahkan memiliki peranan yang penting dalam penentuan jurnal otomatis. Oleh karena itu, benar tidaknya jurnal yang akan dibuat oleh aplikasi MBOB Accounting sangat ditentukan oleh pengaturan link account. Nah, link account pada MBOB Accounting terdiri dari beberapa kelompok. Nah, coba kita lihat satu per satu. Silakan masuk di menu setup, lalu link account. Nah, di sini terdapat empat kelompok link account yang harus kita atur sedemikian rupa. Nah, pertama kita masuk di link account yang pertama, account and banking account. Nah, pada bagian ini, terdapat enam account yang ditanyakan oleh MBOB Accounting. Nah, sebelumnya saya abaikan dulu yang ini. Saya langsung ke yang ketiga, keempat, dan kelima. Sorry, tadi bukan enam ya, lima. Yang pertama, yang ditanyakan adalah equity account for historical balancing. Jadi, maksudnya seperti ini. Di dalam aplikasi Myob, saldo awal yang harus di-input harus dipastikan dalam kondisi berimbang antara saldo di debit dan saldo di kredit. Jadi, saldo akun yang ada di kredit ketika dijumlakan harus dalam kondisi berimbang. Nah, permasalahan yang ada adalah potensi salah input saldo awal bagi pengguna tetap ada. Ya, jadi ingat, potensi meng-input saldo awal bagi kita sebagai pengguna, kita sebagai manusia, tetap ada. Nah, sementara Myob menginginkan harus dalam kondisi seimbang. Nah, apabila pengguna melakukan kesalahan dalam proses meng-input saldo awal, maka dipastikan terjadi ketidakseimbangan saldo awal. Nah, ketidakseimbangan saldo awal tersebut akan ditangani oleh Myob dengan menempatkan selisihnya pada sebuah akun tertentu. Nah, akun itu yang dikenal dengan historical balancing. Jadi, ketika saldo awal di debit lebih besar dibandingkan dengan yang di kredit, maka selisihnya akan ditempatkan di akun historical balancing. Demikian juga sebaliknya. Nah, andai kata saldo awal akun yang kita input di sisi kredit lebih besar dibandingkan dengan akun-akun yang ada di sisi debit, maka selisihnya akan ditampung di akun historical balancing. Mungkin lebih tepatnya akun ini adalah akun yang memaksakan saldo awal yang kita input dalam kondisi seimbang. Jadi, akun ini juga bisa dijadikan sebagai kontrol bagi pengguna. Kontrol yang saya maksud, ketika kita meng-input saldo awal, selesai meng-input saldo awal, kemudian akun ini bersaldo, berarti kita melakukan kesalahan dalam proses peng-inputan saldo awal. Karena harusnya akun ini pasti tidak akan bersaldo atau bersaldo nol ketika cara meng-input saldo awal kita sudah benar. Jadi, ini yang dia maksud. Mudah-mudahan sampai di sini paham yang dia maksud dengan historical balancing. Nah, akun ini biasanya ditempatkan di kelompok equity. Kemarin kita lihat klasifikasi akun. itu ada akun yang ada di kelompok equity. Jadi, di sini kita harus membuat akun, satu akun, yang akan dijadikan tempat menyimpan selisih saldo awal jika si pengguna salah melakukan peng-inputan nilai-nilai saldo awal. Itu yang dia maksud. Jadi, ini sebenarnya ada akun yang berfungsi untuk mengecek apakah kita sudah dalam kondisi benar ketika meng-input saldo awal. benar yang saya maksud adalah benar dalam sisi meng-input nilai-nilai saldo awal. Saya biasa mengistilahkan akun ini adalah akun penyeimbang. Atau kalau dibawa ke guyon, ini adalah akun penolong. karena akun inilah yang membuat saldo awal kita menjadi terpaksa berimbang. Kemudian, berikutnya, bank account for electronic payment. Nah, ingat. Akun ini adalah akun yang akan digunakan ketika melakukan pengeluaran kas secara elektronik. Dari sekian akun yang kita input, tentunya kita harus bisa menentukan mana sih akun yang digunakan ketika melakukan pembayaran secara elektronik. Nah, yang terpenting di sini ada istilah bank account. Bank account maksudnya di sini akun yang diminta adalah harus akun yang bertipe bank. Nah, kemarin ketika kita meng-input akun di sini ada beberapa tipe bank, kemudian akun resipable, dan seterusnya. Nah, jadi akun yang dimaksud di sini harus akun yang bertipe bank. Selanjutnya, bank account undefosit fund. Akun undefosit fund ini maksudnya adalah akun yang tidak didepositokan. apa yang dimaksud akun yang didepositokan? Akun yang didepositokan contohnya adalah akun yang disimpan di bank. Berarti itu akun didepositokan. Atau akun yang disimpan di dalam berangkas perusahaan yang tujuannya untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah besar. Nah, berarti kalau begitu yang tidak didepositokan adalah di luar dari kondisi yang tadi. Seperti kas kecil. Nah, itu bukan akun yang didepositokan. Nah, sama dengan yang disebutnya, di sini dia harus diisi dengan bank account. jadi harus akun yang bertipe bank. Nah, 1, 2, 3, ini bisa kita ganti dengan memilih. Tentunya pilihan yang ada di sini adalah daftar-daftar akun yang pernah di-input sebelumnya. Ya, jadi ketika ini kita bisa memilih. saya lanjut untuk 2 yang pertama ini. Karena 2 yang pertama ini agak beda penanganannya. Bukan dalam rangka memilih seperti yang 3 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu apa permintaan pada point ini. Pertama, equity account berarti akun yang ada di kelompok equity. Berarti di sini yang dia maksud. For current earning untuk laba tahun berjalan. Oke, selama kita menyusun laporan keuangan, pada bagian bawah di asal kita menuliskan laba straight rugi. pada dasarnya laba straight rugi tersebut itu adalah sebuah akun. Ya, dan akun itu harus tersedia di daftar akun. Nah, laba tahun berjalan mungkin bisa diistilahkan keuntungan. Ya, sekarang bagaimana cara menggantinya? Contoh, perusahaan sudah menyiapkan akun laba tahun berjalan. Ya, namanya laba tahun berjalan, diberikan nama laba tahun berjalan atau diberi nama dengan ikhtisar laba rugi. Perusahaan memiliki sebuah akun dengan nama ikhtisar laba rugi. kemudian kode akunnya anggaplah 3 strip 5000. Jadi, contoh, perusahaan katanya sudah memiliki akun dengan nama ikhtisar laba rugi. Lalu, nomornya, nomor akunnya, kode akunnya adalah 3 strip 5000. berarti di sini harus tertulis 3 strip 5000 dan namanya di sini adalah ikhtisar laba rugi. Karena akun itu yang dimiliki perusahaan. Lalu, bagaimana cara menggantinya? Sementara pada bagian ini, tidak ada proses memilih seperti yang ketiga ini. Caranya seperti ini. Kita lihat akun yang sementara terpasang di sini. Di contoh ini, akun yang terpasang adalah kodenya 39000 namanya current earning. Di daftar akun, kita cari yang ini. Kodenya diganti menjadi 35000 karena itu yang dimiliki perusahaan. Namanya juga diganti menjadi ikhtisar laba rugi sesuai dengan yang dimiliki perusahaan. kita cari di daftar akun. 39000 berarti ini yang dia maksud. Sekarang akun ini kita edit. Akun ini diganti sesuai dengan kode akun ikhtisar laba rugi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh tadi ini katanya menjadi 5000 kemudian namanya bukan current earning tapi ikhtisar laba rugi kita kasih garis di sini oke nah otomatis di link akunnya sudah berubah sedemikian rupa mudah-mudahan di sini Anda sudah bisa melakukan penggantian untuk langsung nah sekarang akun berikutnya yang diminta oleh aplikasi mayok untuk teatur equity account for retained earning akun di sini yang dimaksud adalah akun laba ditahan syaratnya harus ada di kelompok equity berarti akun yang ada di sini bukan akun yang ada di liability aset dan lain-lain harus ada di kelompok equity for retained earning jadi ini akun laba ditahan nah cara penggantiannya sama dengan yang tadi cari yang ada di sini lakukan pengeditan sesuaikan dengan daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan nah pertanyaan kita adalah bagaimana jika perusahaan tersebut tidak memiliki akun laba ditahan karena akun laba ditahan biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk PT perseran terbatas nah pada usaha-usaha yang non-PT seperti itu perserangan CV akun laba ditahan tersebut setara dengan akun modal nah jadi di sini bisa diganti dengan akun modal contoh perusahaan telah memiliki akun dengan nama modal lalu kode akunnya anggaplah 37000 ya kita ulang perusahaan memiliki satu akun modal kodenya 37000 berarti yang harus tampil di sini 37000 dan namanya modal cara menggantinya sama dengan yang tadi kita cari yang sementara ada di sini 38000 oke berarti yang ini kemudian kita edit sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan ini kita edit menjadi 7000 dengan nama modal nah sehingga sudah terganti sini oke saya kira itu cara pengaturan link akun pada kelompok account and banking account ya kemudian sampai di sini paham pada video berikutnya kita akan bahas lagi tentang link account yang ada di kelompok yang lain terima kasih Terima kasih.